Baik kita lihat rekomendasi saham pilihan berikut ini dari Pak Andrei Wijaya selengkapnya emitennya apa saja dari sektor-sektor tersebut. Berikut adalah empat saham pilihan dari RHB Sekuritas, BBRI direkomendasikan by, BNI by, INCO, juga by, dan dari emiten consumer ada Mayora. Oke, Pak Andrei mengapa dari sekian banyak banking Anda lebih meng-highlight BNI dan juga BNI? Bukan BCA, Bank Mandiri, atau bank lain yang ada di Bursa Indonesia? Ya, BRI itu salah satu bank yang akan diuntungkan dari pertumbuhan kredit kecil dan mikro, terutama buat pertumbuhan kur. Kita tahu pemerintah tahun depan akan mencanangkan pertumbuhan kredit usaha rakyat atau kur yang cukup tinggi dan ini kredit yang disubsidi. Selain itu juga pemerintah akan memberikan insentif buat bank-bank penyalur kur berupa keringatan giro wajib minimum. Dan BRI sebagai bank terbesar penyalur kredit usaha rakyat di Indonesia, ini yang paling diuntungkan dengan adanya kenaikan alokasi kur yang tinggi di tahun depan. Selain itu juga, selain kur juga kita tahu BRI itu sangat solid, terutama buat kredit-kredit mikro. Dan kita lihat biasanya di tengah ketidakpastian itu kredit mikro itu cenderung lebih defensif, pertumbuhannya lebih bagus daripada kredit-kredit yang lain. Makanya BRI kita lihat prospeknya cukup menarik. Bagaimana strategi investasi di BRI? Kita rekomendasi beli buat BRI. Target price-nya buat BRI itu ada di Rp5.800. Rp5.800? Iya. Rp5.800 masih cukup lebar ya? Betul. Tapi itu adalah target price. Target terdekat ada tidak Pak Andre? Target terdekat, saya belum lihat teknikalnya, tapi buat fundamentalnya di Rp5.800. Kalau BNI? BNI kita target price-nya di Rp1.600. Kenapa kita suka BNI? Kita lihat BNI itu transformasi di perusahaannya cukup cepat, terutama setelah masuknya manajemen baru di BNI. Dan kita lihat performance dari kenaikan net interest margin, pertumbuhan dari long growth-nya juga cukup bagus. Dan yang menariknya adalah return on equity-nya dari BNI itu naik dengan cukup bagus ROI-nya. Dan kenaikan ROI ini seharusnya bisa mendorong atau men-trigger adanya re-rating di valuasinya bank BNI. So far, bank BNI di antara big four bank, empat bank terbesar, valuasinya itu yang paling murah. Hanya di-trading di 1,2 kali PBV. Sementara yang lain? Yang lainnya rata-rata sudah di 2 kali PBV. 2,1 kali PBV. Mandiri sudah di 2,3 kali PBV. BCA bahkan sudah di 4 kali PBV. BNI dengan 1,2 kali PBV itu sangat murah. Dan dengan ROI yang mulai meningkat secara signifikan, ini seharusnya akan bisa men-trigger re-rating di valuasinya BNI. Target price untuk BBNI? Target price di BBNI di Rp11.600. Rp11.600? Iya. Oke, sekarang masih di Rp9.250. Di hold sampai dengan semester ke-2, paling tidak semester ke-2, 2023 ya? Iya, iya. Bagaimana dengan INKO? INKO kita lihat ya itu. INKO akan diuntungkan dengan permintaan dari produk nikel itu sendiri. Tadi sempat kita sebutkan bahwa ekonomi Cina sudah mulai dibuka. Aktivitas ekonomi di Cina sudah mulai membaik. Dan kita tahu adalah Cina adalah importer nikel terbesar di dunia. Pemak, konsumer terbesar nikel di dunia juga itu di Cina. Dengan ekonomi Cina sudah mulai membaik, ini akan menciptakan permintaan-permintaan baru akan komoditas nikel. Itu yang membuat jangka pendek. Jangka panjang akan ada tambahan permintaan nikel juga untuk kebutuhan batu baterai listrik. Dimana smelternya saat ini sedang dibangun dan akan mulai beroperasi di akhir 2023 atau awal 2024. Jadi permintaan akan nikel itu akan cukup solid sampai 1-2 tahun yang akan datang. Dan ini bisa mendorong saham-saham nikel termasuk INKO. INKO adalah perusahaan nikel yang saya lihat pertambangan nikel yang paling solid terutama dari sisi kos efisiensi paling efisien. Dan juga dari sisi manajemen pertambangan juga termasuk yang paling bagus di Indonesia. Oke, berapa target price untuk INKO? Saat ini di Rp8.200. Rp8.200 ya? Oke, itu dia rekomendasinya untuk BRI, BNI, dan INKO. Masih ada satu Mayora, Pemirsa, dan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini akan seperti apa gitu di hari terakhir perdagangan 2022. Kami hadirkan sesaat lagi Pemirsa usai jeda pariwara berikut tetap live bersama kami dalam segmen Market Bus. Terima kasih Pemirsa dan kembali bersama kami, Pak Andre. Satu lagi tadi ya, M.Mior, semenarik apa? Ya, Mayora kita lihat perusahaan konsumer yang paling solid saat ini. Karena dia kuat di dua market, dia kuat di market domestik dan juga dia kuat juga di market ekspornya. Pasar ekspor yang paling kuat adanya di Cina dan Asia Tenggara. Dan kita lihat Mayora adalah perusahaan konsumer di Indonesia yang paling bisa untuk mengcapitalize atau memanfaatkan dari pembukaan ekonomi di Cina. Dan akan diuntungkan dari stoking, aktivitas stoking barang di menyambut tahun baru Cina ya. Atau Lunar New Year Festivities yang akan terjadi di bulan awal tahun depan. Dan faktor positif lain dari Mayora adalah kita lihat margin, recovery dari margin itu sangat kuat. Ini disebabkan karena ada penurunan harga komoditas, terutama komoditas gandum dan juga komoditas gula. Dan juga diuntungkan dengan adanya pelemahan rupiah juga. Karena Mayora itu ekspornya cukup tinggi. Jadi kalau rupiah melemah, revenue dalam ekspornya jadi naik. Berapa target untuk Mayora? Buat Mayora target price kita ada di Rp3.000. Rp3.000 ya? Saat ini di Rp2.450 target price-nya bisa ke Rp3.000. Oke. Dari BRI, kemudian BNI, kemudian tadi Anda Inko rekomendasikan ya dan juga Mayora yang juga kita lihat ada chartnya di layar ini. Boleh di hold sampai kapan? Paling tidak Pak Andre? Ini kan kita bicara investasi ya. Bukan hanya trading. Itu rekomendasi saya sampai setahun ke depan ya. Jadi ini semua rekomendasi jangka panjang semua. Ini ke rekomendasi jangka menengah panjang. Pemirsa bagi Anda yang bertanya-tanya 2023 sebaiknya pilih saham apa? Menurut RHB adalah banking, kemudian juga yang berbasis nikel dan tadi ada Mayora. Begitu ya Pak Andre ya? Iya. Kita saksikan pemirsa pembukaan perdagangan terakhir di tahun 2022. Indeks harga saham gabungan turun 0,05 persen pemirsa di 6.856. Jakarta Islamic indeks turun tipis 0,01 persen. LQ45 naik 0,01 persen. Dari Topgainers ada BBRI yang merupakan salah satu rekomendasi dari Pak Andre menguat 0,41 persen. BCA naik 0,29 persen. FPNI 5,17 persen. Enzia 0,53 persen. Kemudian pemirsa ada BSBK sebagai Top Losers turun 7 persen di 149. Gotu turun 2,06 persen di 95. Telkom juga ikut turun 0,79 persen 3.750. Dan Bayan atau Bian turun 0,84 persen di posisi 20.550. Atau selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Oke, Pak Andre. Tahun, ini adalah hari terakhir perdagangan di tahun 2022 begitu ya. Bagaimana peluang IHSG penutupan sore hari nanti? Saya lihat semester kedua, trading sesi kedua atau nanti menjelang penutupan seharusnya akan ada positif buat IHSG. Semalam kalau kita lihat pergerakan EIDO, EIDO adalah derivatifnya IHSG di Amerika Serikat ya, future-nya. Itu bergerak cukup bagus, next 1,8 persen. Dan saya percaya ini akan bisa bawa sentimen positif juga buat pergerakan IHSG buat hari ini ya. Walaupun tadi penutupan sempat ada negatif, saya percaya akan ada rebound sampai di penutupan hari ini. Kemana pun arah index harga saham gabungan begitu ya, menguat atau melemah. Yang penting adalah portfolio ini gimana caranya agar tetap memberikan keuntungan, begitu Pak Andre ya? Iya, betul. Oke, makanya Anda harus memilih saham-saham yang tepat dengan melihat strategi-strategi juga pemirsa yang tepat. Pak Andre, terima kasih banyak untuk sharing informasinya. Semoga ini menjadi referensi untuk pemirsa dan juga saya dalam berinvestasi tentunya di pasar modal. Sehat dan sukses selalu untuk Anda, Pak Andre. Selamat berlibur, selamat tahun baru. Pak Andre menyambut tahun baru, sampai bernyumpa lagi di tahun 2023. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Selamat pagi.